Di negara kita, komposisi siang dan malam terjadi secara seimbang. Artinya 12 jam matahari muncul dan 12 jam matahari tergelam. Namun di dunia ini ternyata ada beberapa bagian negara yang memiliki waktu siang dan malam dengan komposisi yang tidak sama. Alias waktu siangnya jauh lebih lama daripada waktu malamnya. Kondisi atau fenomena ini disebut sebagai midnight sun. Dimana malam hari yang seharusnya gelap, namun masih terlihat sangat terang layaknya siang hari. Hal itu terjadi karena posisi daerah-daerah tadi yang berada pada bagian utara bumi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini agar apapun yang kami ulasi channel ini bisa bermanfaat kepada lebih banyak orang. Yang pertama, Norwegia. Norwegia merupakan satu dari beberapa negara yang kebanyakan kotanya jarang mengalami malam hari. Terutama pada saat musim panas. Bayangkan saja, saat pukul 24 tengah malam, kondisi misana masih terang-benderang seperti jam 12 siang. Penduduk Norwegia telah terbiasa dengan fenomena midnight sun. Dan meskipun musim panas, temperatur di Norwegia juga tidak setinggi musim panas di negara lain. Yang kedua, Greenland. Salah satu negara dengan cuaca dan suhu dinginnya yang ekstrim adalah Greenland. Taukah kamu, jika negara ini ternyata memiliki siang selama 20 sampai 21 jam, dan hanya menyisakan malam sekitar 4 jam saja. Tidak banyak penduduk yang tinggal di negeri ini, bahkan termasuk daerah yang paling jarang penduduknya. Hal ini memang sangat wajar, karena 80% wilayah Greenland tertutup oleh lapisan es abadi. Yang ketiga, Finlandia. Finlandia juga negara yang sering mengalami midnight sun. Akan tetapi tidak se-ekstrim negara-negara utara lainnya. Malam hari pada musim panas di Finlandia akan terasa seperti sore hari. Agak gelap, tapi masih ada sinar matahari di balik awan. Salah satu negara terindah di dunia ini juga bisa dikunjungi pada saat musim dingin, di mana Aurora selalu nampak di langit Finlandia. Yang keempat, Sweden. Sweden merupakan salah satu negara yang terletak di Eropa bagian utara. Jadi tidak mengherankan jika kondisi malam hari di negara ini masih terang layaknya siang hari. Pada musim panas, di beberapa kota di Sweden, bahkan hanya mengalami gelapnya malam sekitar 30 menit saja. Bagaimana ya kira-kira mereka bisa tidur nyenyak jika malamnya hanya 30 menit saja? Yang kelima, Kanada. Beberapa kota di Kanada seperti Yukon dan Nava Food adalah kota yang pada musim panas tidak pernah mengalami malam hari sama sekali. Terangnya siang akan dirasakan di kedua kota ini sepanjang hari. Maknum saja, kedua kota itu adalah daerah yang terletak di paling utara bagian Kanada. Dan para penduduknya juga sudah terbiasa dengan hal ini. Nah, demikianlah beberapa fakta mengenai 5 negara yang waktu siangnya terasa begitu sedikit. Bahkan ada yang waktu siangnya hanya 30 menit saja. Jika kamu suka mengenai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar apapun yang kami pula si channel ini bisa bermanfaat kepada lebih banyak orang. Terima kasih telah menonton!